Piala dunia sudah berakhir dan Argentina berhak melaju sebagai pemenang Ada beberapa pemain yang memang tampil menonjol dan membuat timnya melaju sejauh mungkin Ya mungkin beberapa tidak bisa menjadi juara Tapi perannya begitu krusial bagi timnya Nah kali ini aku mau pilih sebelas terbaik di posisinya masing-masing lewat ajan ini Posisi keeper aku pilih Emy Martinez Safe-safesnya begitu krusial dan penting Mentalnya di penalty juga kuat makanya aku pilih keeper Aston Villa ini Kemudian posisi back kanan aku pilih Akraf Hakimi Determinasinya begitu ketara dia menyerang dan bertahan begitu baik Kemudian posisi back tengah kanan aku pilih Nicholas Otamendi Pemain senior ini bisa tampil konsisten di lini belakang La Alpigeleste Leadershipnya bagus dan pembacaan bolanya juga cukup matang Kemudian posisi back tengah kiri aku pilih Dusko Valtio Back mudah tangguh juga berani duel satu lawan satu Kuat duel udara pula Ini yang bikin Kroasia raih juara tiga Kemudian posisi back kiri aku pilih Theo Hernandez Dia main lebih menyerang tapi tak lupa bertahan Umpan-umpannya akurat bahkan bisa cetak gol penting lawan Maroko Kemudian posisi pivot 1 aku pilih Sofian Amrabat Kunci Maroko bisa melangkah jauh itu karena Amrabat Dia tipe peparung yang bisa mematahkan setiap serangan lawan Kemudian posisi pivot 2 aku pilih Enzo Fernandez Dia masih muda tapi mampu bergerak dinamis, bertahan, dan menyerang sama baiknya Staminanya begitu kuat dan selalu tampil prima Posisi gelandang serang aku pilih Antonio Griezmann Pemain ini cukup bagus dalam mengatur serangan Tapi juga mau turun untuk pressing lawan Ini yang bikin Griezmann layak jadi playmaker Posisi winger kanan aku pilih Lionel Messi Dia udah pasti masuk, permainannya bikin Argentina bisa raih juara Usianya gak muda lagi Tapi skill, kecepatan, umpan-umpannya begitu ciamik Posisi winger kiri, aku pilih Kylian Mbappe Mbappe jadi topscore dan terlihat di final Dia gendong satu negaranya Kalau gak ada Mbappe nih, Perancis udah kalah duluan Posisi striker, aku pilih Julian Alvarez Pemain ini muda dan enerjik Killer instingnya juga keren Dia juga tak segan untuk membantu pertahanan juga Meskipun dia gak terlalu tinggi posturnya Namun dia posisinya keren banget Nah, itu dia 11 pemain yang aku pilih Jadi team of the tournament Kalian setuju gak guys dengan pilihanku? Kalau kalian punya pendapat sendiri nih, boleh komen di bawah ini Dan see you next time